Assalamualaikum, Halo teman-teman, balik lagi di TV Tubuh Channel bersama saya Hedy G Di kesempatan video kali ini, seperti biasa, saya akan coba share dan mereview satu gigi game terbaru dari model WCaya versi 2.9.1 Nah, dimana untuk gigi game ini, kalian bisa coba di banyak handphone Android lama ataupun yang terbaru saat ini yang tentunya sudah enable untuk fitur kamera 2B-nya Dan tidak terlalu lama, langsung saja kita mulai Jika nanti kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, share, dan icon loncengnya Agar setiap channel ini mengupload video-video terbaru, kalian akan dapat notifikasi dari channel ini tentunya Tester gigi game kali ini, saya menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro, Stockroom MIUI, dan berandroid Gun 10 ya, teman-teman Berikut ini adalah device lebih jelasnya yang support untuk menggunakan gigi game WCaya ini yang diinfokan oleh modelnya sendiri ya Di antaranya ada handphone Asus, One Plus, Realme, Sony Xperia, dan kebanyakan Xiaomi ya, Redmi Note 8 Tapi untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca-baca di deskripsi, saya sudah sediakan Tapi apabila tidak ada nama device kalian di daftar tadi, kalian bisa coba sendiri ya, teman-teman Kemungkinan akan banyak cocok di handphone Android terbaru saat ini Jika kalian ingin mencoba apk gigi game yang kita bahas di video ini, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini Dan juga berserta dengan file konfigurasinya Setelah kalian menginstall apknya, jangan lupa untuk melakukan clear data dulu Kalian tap di icon gigi game yang kalian baru install, lalu pilih info aplikasi Kalian hapus semua data Ini pertunjuan agar tidak terjadi konflik dengan gigi game yang sebelumnya kalian install pada handphone kalian Dan gigi game with cahaya ini kalian bisa gunakan secara maksimal Setelah itu, kalian bisa buka gigi game-nya seperti biasa Persetujui semua untuk perizinan gigi game-nya dan ini dia untuk tampilan gigi game-nya dengan pengaturan default Kalau sudah terbuka untuk v-findernya tidak FC di handphone kalian Berarti gigi game ini bisa digunakan ya teman-teman, tapi untuk menu modalnya itu tergantung device kita masing-masing Oke, sekarang saya akan bagikan tutorial cara penerapan konfigurasi Kalian bisa masuk ke setelan, lalu scroll ke bawah, cari pengaturan config Lalu pilih save, tab di kolom, kalian bisa kasih nama apa aja Lalu pilih save Ini bertujuan agar terbentuknya folder gigi game dan di dalamnya ada folder config 7 Oke, kalau tahap ini sudah kalian lakukan, selanjutnya kalian tinggal download file konfigurasinya yang saya sudah sediakan di deskripsi Nanti kalian akan diarahkan ke halaman browser, tampilannya seperti ini Ada banyak nama-nama device Kalian sesuaikan dengan device yang kalian gunakan Selanjutnya untuk download konfigurasinya sangat mudah, tab di kolom seperti ini Ada tulisan biru dengan format XML di bawahnya, klik aja untuk mendownloadnya Setelah kalian download, ini adalah file konfigurasi Kalian bisa beralih buka file manager di handphone kalian masing-masing Selanjutnya cari file konfigurasi yang kalian download tadi ya teman-teman Ini dia, file konfigurasi dengan format XML Kalian pilih file konfigurasinya Selanjutnya kalian bisa pilih pindah Ke penyimpanan internal Masuk ke folder gcam, masuk lagi ke folder config 7 Di dalam folder inilah kalian bisa memindahkan atau menempelkan file konfigurasi yang kalian download tadi ya teman-teman Oke, tinggal kalian tempel seperti ini Kalau sudah selesai, buka kembali untuk gcam with cahayanya Lalu ketuk di bagian bar hitam ini sebanyak dua kali Maka akan muncul pengaturan cost config Tab tanda panah untuk menampilkan daftar konfigurasi Pilih konfigurasi yang ingin diterapkan Lalu pilih restore Dan selesai Sekarang untuk file konfigurasinya sudah benar-benar diterapkan ya teman Itu dia cara penerapan konfigurasi Kelebih dari gigi with cahaya yang terbaru saat ini Sama dengan versi yang kemarin Yang saya sudah review Menggunakan handphone RAM XT Ada fitur multi lens Yang kalian bisa pilih Yaitu mode wide angle dan telephoto Dan ada lagi fitur yang saya tidak aktifkan Seperti kamera ID4 Selanjutnya untuk di bagian bar atasnya Ada 4 circuit button atau tombol vintas Yang termasuk saya sukai ya teman Yang pertama ada focus tracking Exposure compensation dan lift a chair Gimana untuk tombol vintas ini Kalian bisa gunakan untuk masuk langsung ke pengaturan tersebut Tanpa harus pergi ke setelan ya teman Jadi lebih dipermudah Untuk performa di bagian bar menunya Khususnya di Redmi Note 9 Pro yang saya tester ini Yang menggunakan stock Chrome MIUI Yang pertama kamera utama bisa digunakan dengan baik Baik kamera belakang dan depan Sama juga di mode portrait Dan untuk di mode foto malam ini Ada bug ya teman Gimana image processing atau hasil fotonya Tidak mau tersimpan Baik di mode foto malam dan mode astrofotografi Jadi belum fix ya untuk di mode foto malamnya Selanjutnya untuk di bagian video Video aman bisa digunakan dengan baik Di Redmi Note 9 Pro Selanjutnya untuk di bagian lainnya Panorama Aman bisa digunakan dengan baik Selanjutnya untuk mode photosphere juga oke Ini dia untuk hasil tester lebih jelasnya Selanjutnya untuk ini mode slow mo Atau garangnya Yang terakhir yaitu timelapse Timelapse juga bisa digunakan dengan baik ya teman-teman Nah ini dia untuk hasil testernya Seriap untuk di multi-lens wide angle bisa digunakan dengan baik juga ya teman-teman media untuk hasilnya selanjutnya untuk di mode telephoto untuk multilensinya ini tidak bisa digunakan dengan baik untuk fiturnya bisa dibuka media telephoto tapi saat melakukan pengambilan gambar itu bikin langsung force c-close jadi untuk fitur multilensi di Redmi Note 9 Pro hanya bisa digunakan di wide angle atau 0,6 kali kemudian untuk di bagian opsi kalian bisa optimalkan penggunaan Google auto white villain dan HDR plus apabila gambarnya kurang terang atau hasil gambar terasa pucat untuk kesimpulan dari gig game with saya yang terbaru saat ini khususnya di Redmi Note 9 Pro itu masih sangat recommended untuk digunakan ya teman-teman walaupun ada sedikit bug di bagian mode foto malam dan astrofotografi untuk dengan lain teman-teman bisa tester sendiri karena beda spek beda ROM beda device tentunya beda kestabilan dan performa game yang kita bahas di video ini ya teman-teman oke nampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya akhir kata dari saya good job bye bye wassalam